Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Dirjen Odda, Kementerian Dalam Negeri, Pak Jerman, sah. Silahkan Pak Jerman, sah. Ya, gimana Pak Arne, ya. Ya, aslinya RU Pilkada ini yang sekarang menjadi berbulan-bulan jadi perdebatan, ini kan dari Depdakri, pemerintah lah. Betul. Ide-nya dari siapa, Pak? Kalau rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini memang disepakati bersama DPR untuk disusun oleh pemerintah. Nah, maka pemerintah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai hak inisiatifnya pemerintah. Kemudian kami bahas bersama DPR RI. Kita sebetulnya sudah lama mengajukan... Tapi kan sebelum ke DPR, RUU dulu, Pak. Ya, betul. Ketika menyusut RUU ini, sampai kepada ide bahwa kita tidak lagi mau pilkada langsung. Tapi kita kembali lagi pilkada melalui perwakilan. Oh, ini begini. Itu ada campuran, Pak Arne. Jadi, pemilihan yang kita usulkan di rancangan Undang-Undang, pilkada yang kita kirimkan ke DPR, dibahas oleh pemerintah, tentu dengan rapat kabinet dan sebagainya. Itu untuk pemilihan Bupati Walaikota, pemilihan dilakukan tetap secara langsung. Untuk pemilihan gubernur, dilakukan secara tidak langsung lewat DPRD. Itu aslinya RUU. Asli. Itu ada kaitannya dengan konstruksi otonomi daerah, Pak. Jadi, otonomi daerah itu begini. Saya jelaskan sedikit, Pak Arne. Jadi, ini bukan mengarang-ngarang. Karena gubernur itu sangat terbatas. Gubernur itu hanya memiliki kewenangan 25% saja dalam mengurus urusan pemerintahan daerah. Bupati Wali Kota lah yang 75%. Oleh karena itu, maka pemilihan ini yang lebih cocok di bawah, di pemerintahan Bupati Wali Kota secara langsung, untuk gubernur, tidak. Di samping itu juga gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Itulah alasan mengapa pemerintah mengajukan RUU dengan campuran seperti itu. Jadi, gubernur melalui DPRD tingkat 1 lah, kira-kira kan begitu. Itu apa karena melihat kelemahan-kelemahan dari pilkanda langsung selama ini atau kenapa? Ya, tadi salah satu alasan karena dikaitkan dengan desain otonomi daerah. Yang kedua, tentu kita mempelajari juga implementasi pelaksanaan pemilihan secara langsung sekitar 10 tahun terakhir. Mulai Juni 2005, kita menyelenggaran pilkanda sampai kami ajukan tahun 2011 ya, bahas mulai 2012. Itu ada berbagai macam kekurangan dan kelemahan pilkanda. Misalnya, soal politik uang, kemudian konflik-konflik yang terjadi di masyarakat yang sangat tajam, lalu ada politisasi birokrasi, ada pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan masih banyak sekali juga ketidaknetralan penyelenggara yaitu KPU di daerah-daerah. Oleh karena itu, kita juga lakukan penyempurnaan, perbaikan dalam cara penyelenggaran untuk pemilihan secara langsung. Begitu. Terus, kemudian yang punya ide, bawa bupati dan wali kota juga agar tidak langsung, itu siapa? Ya, sesudah kita bahas bersama DPR, lalu terjadi dinamika dalam pembahasan. DPR menolak, jadi kawan-kawan DPR tidak mau. Nah, kemudian pemerintah mengajukan lagi rumusan baru. Oke, kalau begitu, supaya ada titik temu, kita balik. Yang dipilih secara langsung itu adalah gubernur, bupati wali kota dipilih secara tidak langsung. Itu perubahan yang kedua. Ini kawan-kawan ada yang hadir di sini Pak Yandri, Ibu Nurul. Itu yang kedua. Juga kemudian tidak mau. Nah, akhirnya ketemulah yang terakhir, pemerintah mengajukan sesuai dengan usulan dan pendapat yang luas berkembang di masyarakat, maunya dua-duanya secara langsung. Itu pendapat yang muncul di DPR. Pemerintah mengikuti. Tetapi ketika kita membahas bulan September di Cikopo, ternyata teman-teman fraksi ini balik kanan. Mereka minta pemilihan lewat dewan. Nah, pemerintah sementara sudah mengikuti apa yang dikendaki oleh fraksi-fraksi sesuai dengan pendapat yang berkembang di masyarakat luas. Yang berbalik ini fraksi-fraksi apa? Ya, itu KMP tadilah ya kan. Baik, berbalik. Berbalik. Berbaliknya minta. Minta pemilihan dilakukan tidak langsung lewat DPRD untuk kedua-duanya. Jadi baik gubernur maupun untuk bupati wali kota. Baik, tapi rumusan yang lahir ini yang kemudian jadi undang-undang tetap yang dari depan dageri itu. Ya usulan. Kita bahas bersama lah ya. Ya, artinya dari undang-undangnya awalnya. Betul. Terus pertanyaan saya, ketika presiden balik dari luar negeri yang terakhir itu, dosorangan begitu hebat, tiba-tiba pemerintah mengajukan PERPU. Konsep PERPU ini dari depan dageri juga? Perpu tentu awalnya memang menggunakan konsep RUU pilkada yang dilakukan secara langsung. Tapi kemudian disempurnakan oleh kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, dep dageri yang bikin RUU pilkada langsung, kemudian dep dageri lagi yang bikin PERPU pilkada tidak langsung. Eh, tadi pilkada tidak langsung. Ya, PERPU-nya nih. PERPU lagi yang dibikin, dep dageri lagi yang bikin PERPU pilkada langsung. PERPU itu bahannya dari RUU pilkada langsung. Tetapi kemudian ketika ada arahan baru dari presiden untuk PERPU, bahan-bahan itu diambil dan dibahas atau dikonsep oleh kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu Pak Wakil Menteri dulu yang menjadi ketua timnya. Apa dasarnya waktu itu pemerintah bisa balik kanan begitu? Dia yang memulai, dia pula yang mengakhiri. Kalau itu sangat terang-beneran alasannya karena memang ada tuntutan yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat kita. Yang ditangkap oleh pemerintah bahwa masyarakat masih tetap mengendaki pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Itu suara masyarakat yang ditangkap pemerintah atau suara masyarakat yang ditangkap oleh presiden SBE ketika itu? Ya dua-duanya lah ya kan. Presiden tangkap, pemerintah juga tangkap ya kan. Jadi sekarang Dep Dagri bagaimana sikapnya? Ya kita sekarang pemerintah dalam hal ini tentu melalui Kementerian Hukum dan Dalam Negeri kita mengantisipasi pembahasan Perpu nomor 1 2014 ini. Apa saja yang akan terjadi. Jadi kami membuat apa namanya perencanaan-perencanaan lah kalau diterima itu plan A namanya. Kalau belum diterima ada plan B kita. Kalau belum juga diterima ada plan C kita. Tapi mungkin ini belum kami kemungkakan sekarang Pak. Ini nanti ketika membahas bersama DPR yang plan B dan plan C itu kami ungkapkan. Ya tadi Benny Kaharman malah khawatir kalau yang menolak Perpu ini justru bisa-bisa PDIP dia bilang. Oh itu. Ya karena ada. Tidak masuk akal saya itu ya kan? Bisa aja Pak. Karena itu pilkana tidak langsung dengan berbagai persyaratan baru. Oh sebetulnya enggak? Jadi di Perpu ini 10 perbaikan yang dikemukakan Pak Benny itu sebetulnya 9,5. Sudah kami akomodasi. Cuma kurang setengah Pak. Ya itu ya. Apa yang setengah? Tanya kawan-kawan ini. Yang ikut di Panja. Saya ketua Panja pemerintah. Yang belum diakomodasi itu yang setengah itu Pak Benny ini dan kawan-kawannya minta. Supaya waktu uji publik itu digugurkan. Nah kita enggak mau. Kalau digugurkan kita hanya bilang di uji publik cukup surat keterangan telah mengikuti uji publik oleh kandidat. Yang akan bertanding dalam pilkada. Nah kita khawatir kalau pakai model digugurkan. Jangan-jangan nanti penitia uji publik ini dibeli oleh kandidat Pak Benny. Nah ini membahayakan. Oleh karena itu maka sebetulnya materi substansi itu sudah masuk sebetulnya di dalam eru pilkada kita. Ini terakhir Pak. Ya. Kalau kawan-kawan di Depdagri ya yang merumuskan pilkada tidak langsung. Ya. Ketika kemudian Pak SB suruh ubah lagi jadi pilkada langsung kecewa enggak? Ya. Saya sudah tahu jawab. Saya sudah tahu jawab. Baik. Terima kasih. Sekarang ke Golkar. Pak Nurdit. Sebagai ketua apa istilah? Staring Komite ya? Pusat Staring dan Pimpinan Munas. Pimpinan Munas. Pemimpinan Munas. Pemimpinan Munas. Pemimpinan Munas. Itu kan yang tahu persis dinamika ketika itu layarnya dari Munas untuk menolak perpuk. Terima kasih Pak Karni. Jadi memang sewaktu musau rasional khususnya ketika sidang paripuna tentang sesian pemandangan umum. Itu ada perasaan yang sama, ada sikap yang sama, ada pengalaman yang sama dari seluruh DPD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena ketika memberikan pandangan umum itu ketua DPD dampingi oleh seluruh ketua partai Kabupaten Kota. Mereka memang berpandangan bahwa dari yang dirasakan, yang mereka alami sebagai ketua partai Golkar ketika ikut dalam proses pencalonan untuk baik Bupati, Wali Kota maupun Gubernur. Itu ada kriteria dari partai yang memang sangat ketat. Antara lain adalah bahwa harus memiliki elektibilitas yang tinggi yaitu survei. Nah memang dalam mencuklah rekrutmen pimpinan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur itu mengandalkan kepada survei. Nah sementara beberapa atau banyaklah ketua partai Golkar itu yang tidak bisa lolos menjadi calon Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Karena kalau survei dengan sesama kader partai atau sifat separtai atau bahkan dari pegawai negeri atau bahkan dari partai lain. Nah ketika kemudian mereka merasakan sulitnya menjadi calon apalagi menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Maka ada perasaan yang sama, ada sikap yang sama bahwa perlu kita rubah sistemnya. Yaitu pemilihan melalui DPRD. Karena DPRD juga itu demokratis. Karena DPRD juga dipilih oleh rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak hanya semata-mata kepada pemilihan pimpinan daerah. Tapi memilih DPRD juga itu adalah salah satu instrumen daripada pelaksanaan kedaulatan rakyat. Begitu deras aspirasi dari pemandangan umum itu yang minta supaya partai Golkar menolak Perpu. Nah saya sebagai pimpinan munas sangat dinamis dan sangat agresif. Begitu tanggapan dari Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2014. Maka saya langsung menawarkan kepada seluruh peserta munas untuk menolak Perpu. Dan tidak satu pun yang protes. Nah ini suasana yang sangat dinamis dan sangat demokratis dan sangat transparan. Karena itu waktu saya membuka sidang paripunasian pemandang umum itu terbuka untuk umum. Sehingga diliput oleh seluruh media yang hadir sana. Nah tetapi kemudian ketika sidang-sidang komisi khususnya sidang komisi organisasi yang membahas tentang isu-isu strategis antara lain undang-undang termasuk Perpu ada perkembangan baru ketika kita harus mengambil keputusan mengesahkan sidang komisi. Nah disitu kemudian Ketua Umum Partai Golkar Pak Bursar Bakri, Domisioner dan Ketua Umum Pertimbangan Domisioner itu menginterupsi pimpinan munas bahwa munas Partai Golkar tidak punya kewenangan untuk menerima dan menolak Perpu. Perpu itu adalah kewenangan daripada DPR. Maka saya menawarkan solusi dari pandangan DPD 1 dan DPD 2 Indonesia adalah apakah kita setuju. Jadi tadinya keputusan Bang Karni menjadi hanya rekomendasi. yaitu merekomendasikan kepada DPP terpilih untuk memperjuangkan melalui praksi Partai Golkar di DPR agar pemilu kada melalui DPRD. Ini antara lain antisipasi daripada praksi Golkar di DPR kalau seandainya Perpu itu ditolak. Dan malam ini saya senang mendengar Pak Bendeka Harman karena Pak Bendeka Harman pun sebagai inisiator Partai Demokrat terhadap Perpu itu, itu juga ada khawatiran jangan sampai juga dari teman-teman KIH nanti tidak setuju dengan Perpu. Nah kali itu yang terjadi misalnya ditolak Perpu itu kan berarti harus membentuk undang-undang baru maka disitulah kemudian rekomendasi ini berlaku. Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang karena sama periduanya dipilih lagi itu tetap komit terhadap apa yang telah menjadi komitmen di dalam KMP. itu tetap komit itu. Dan nantinya tentu KMP ini itu akan melakukan pertemuan untuk membahas lagi perkembangan terbaru dari aspirasi Partai Golkar mungkin juga nanti teman-teman dari P3 yang sekarang sedang rakernas atau nanti akan rakernas maupun teman-teman dari PAN, PKS dan sebagainya itu akan dibahas lagi dalam KMP yang pasti bangkarnya bahwa KMP itu sangat solid. Sangat solid. Terima kasih. Iya, tapi itu kan hasil atau rekomendasi Munas itu berbeda dengan komitmen KMP keseluruhan sebelumnya yang mendukung perpuk. Iya, jadi mungkin diantara kita disini termasuk teman-teman dari Demokrat mungkin belum pernah melihat perjanjian itu saya sendiri secara pribadi juga belum pernah melihat perjanjian itu tadi saya berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Pak Idrus seperti apa sih perjanjian itu? tidak ada perjanjian yang secara spesifik antara KMP dengan Partai Demokrat yang khusus tentang Perpu yang ada adalah yang ada komitmen ketika hendak yang dilakukan pemilihan yang dilakukan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan MPR secara paket. disitulah ada satu anak kalimat yang menyatakan tentang komitmen itu antara KMP dengan apa namanya KMP mendukung daripada Perpu dia juga Presiden ke DPR tetapi substansinya nanti kan DPR akan membahas di DPR ada 9 praksi kalau tidak salah 10 praksi itulah yang punya kewenangan untuk membahas substansi daripada Perpu itu tapi KMP menyetujui Presiden mengajukan Perpu ke DPR substansinya nanti DPR KMP pun tidak punya kewenangan untuk membahas substansi karena substansi adalah merupakan kewenangan daripada peraksi di DPR ya tapi faktanya hari ini ya sampai saya bikin judul KMP terbelah reaksi dari Pak SP itu sangat keras sekali terhadap rekomendasi Muna Skolkar itu Bang Karnis, pengetahuan saya mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman dari sahabat-sahabat Demokrat menurut saya Partai Demokrat secara institusi bukan KMP karena KMP yang ada dalam secara faktual itu Golkar, Gerindra, PKS, P3, PAN, PBB Demokrat itu yang saya tahu penyeimbang jadi kalau penyeimbang artinya sesuai kepentingannya nanti kalau dia punya kepentingan dengan KMP dia ke KMP kalau punya kepentingan dengan KKH dia ke KIH kira-kira begitu jadi menurut saya tidak pas judul itu bahwa KMP terbelah ini solid sekali sangat solid sangat solid itu karena Demokrat sekalipun kita akui Demokrat penyeimbang penyeimbang sekalipun kita akui Demokrat itu simpatisan KMP tapi tapi PAN PAN ketua umum PAN atas rajasa ketika dalam umroh pun dia krip Twitter bahwa itu udah di tanda tangan betul yang di tanda tangan itu Bang Karni adalah kesepakatan tentang pemilihan paket pemilihan pimpinan DPR dan MPR nah dalam kesepakatan itu ada satu anak kalimat yang mengatakan tentang kesepakatan KMP mendukung Presiden mengajukan PERPU mengajukan PERPU ke DPR substansi PERPU itu tentu harus dibahas di dalam apa namanya di dalam sidang-sidang di DPR KMP tidak punya kewenangan untuk menolak dan mendukung Presiden mengajukan PERPU ke DPR itu yang saya pahami setelah mendapatkan penjelasan dari jadi tidak benar KMP terbelah sangat tidak benar faktanya begitu solid sekali ini sebentar lagi berangkulan terus ini ya seandainya terbelah itu juga lumrah sih karena begini tidak ada sahabat sejati dalam politik kita semua adalah ikan iu yang berputar-putar dan menunggu untuk memburu jejak darah yang muncul di air Alan Mackenzie Clark sejarawan dan anggota Parlimen Inggris kita rehat selamat menikmati